Intro 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 Kali ini saya berada di tapak tamu Kuala Penyuk Singgah di sini Balik dari kerja tadi terus pergi sini Mau membeli juadah Untuk membuka puasa Ditemani oleh Maisis Saya tadi pergi sebelah sana Di kedai Tidak dapat dikesan Mungkin membeli belah Juadah yang ada di sini Jadi kali ini agak-agak di tamu ini Memang agak meriah Suasananya berbeza pada kunjungan sebelumnya Di belakang sana itu Ada jualan Sayur-sayuran Di kawasan sini ini gerai Gerai untuk berbuka Buka sudah Tapi belum boleh duduk Perut sudah berbunyi Tapi kuasa Belum lagi cukup masalah Pukul 6,5 Di sini di tepi ini Sebalah ini Jualan baju Buka api Di sini ada Jualan di sini memang banyak Baju-baju pun ada Di sini Kawasan Jadi mau tiba-tiba Kawasan ini Mau beli juadah Untuk berbuka lah Untuk kesempatan lah Mengambil masak Dalam beberapa Minit terakhir Untuk berbuka Jadi kali ini Berada di tapak Kuala Penyelah Di video yang lalu Saya berada dengan Miss Dewai Di tapak Tamu Di Gaya Street Di Kekeh Di Wopet Pula Macam memanggil-manggil Di Wopet Pasarnya Di sini Di sini ada juga Orang jual minyak wangi Jualan di sini memang banyak Musim-musim mau buka Memang cuci mata lah Dulu Sebentar lah Di belakang itu Ada juga jual-jualan lah Tapi tidak tahu lah Di sebelah sana Baju lah Mau tio-tio dulu Kawasan di sini Orang panggil linut Kami panggil sagu Yang macam biasa Bila dimasak Campur dengan air panas Ada setengah orang Dia masak di kuali Ini linut lah Makan Kalau membuyat lah Paling senang lah Orang panggil Om buyat Om bonai Banyak sayur kampung Di sini Pisang pun ada Biasalah Barang-barang dapur lah Kebanyakan di sini Memang ini memang banyak lah Di sini Di sana pun ada Dapat lain pun ada lah Semua Betul-betul ada Ini sayur kampung lah Keladi Jambu pun ada Minut yang ada di jual lah Untuk air Minit-minit terakhir lah Jual dah yang ada Saya punya pilihan Minum kali ini Rasa tegak tuh Haus Mau minta teh ais Pula Kali inilah Di video yang kali inilah Jadi itu lah Penjual Membuat Satu Plastik Harga Tiga ringgit Kalau Guna kap tuh Di sini Jual Dua ringgit Kalau enggak silap saya Yang plastik Tiga ringgit Air sudah Terbeli lah Oleh saya Tapi kali ini Mau cari Benda-benda Dua dalah Untuk berbuka Kali ini Air sudah ada Tinggal Yang lain tuh sejak Banyak juga Di sini nih Awasannya Di sekitar Tapak Tamu Kuala Penyuk Jadi Sekejap lagi Saya mau berangkat Di tempat Bazar Bazar Kuala Penyuk lah Di sebelah sana Rupanya terbahagi dua Saya ingat satu Sejak berkumpul Rupanya terbahagi Pada dua lokasi Jadi Akan sebulah Sekejap lagi Tinggi sana Datuk sudah Mana Sudah punya kakak Hilang sudah Kuih Raya Kuih Raya Siapa yang mau Di sekitar kawasan sini Boleh datang lah Seperti biasa Ada dijual Di sini Oke Si Babo Buatan Mini Poki Homet Di sini Ingat Siapa-siapa Mau menempah Kamu boleh Nampak lah Nombor Telepon yang Berada di sini Macam-macam jenis Yang dijual lah Buatan sendiri lah Ini Krepet lah Kering Macam-macam jenis Yang dijual Ini Krep Kuih sapit Tapi Bentuk Flower lah Sepuluh ringgit Satu paket Petun Bersama Tinggi Bersama Mereka Keput 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 Tiga lima ringgit Beli campur kakak Ini kangkung tanam sendiri kah Mau beli kangkung lah saya kawan Saya punya anak suka sangat makan kangkung Ini sawi Sawi hijau Saya ambil juga Dan satu Apalagi Togi ini sama juga Togi satu Buah satu dua ringgit Tiga lima ringgit Disabah siyada Dismenanyong teda ni Miss DIY kali ini Indah tau pia pigimana Memang dia sibuk sentiasa Bila dia free saya saja yang sibuk Bila dia sibuk saya pula yang free Jadi kali ini paksa solo lah Dengan maisis Tapi maisis ni dari tadi dah jumpa sudah Di mana sudah saya pergi Di kawasan sini memang jual-jual Barang-barang lah Untuk keperluan peribadi Seperti kasut Lipar Deck Di belakang-belakang ke Saya sudah lalu di kawasan sini tadi Di sini jual baju lah Tapi bahagian bandel di sini Tapi memang bagus lah Sini ada label harga lah Jadi siapa-siapa mau memilih itu Datanglah pergi sini Murah-murah saja Harga kita-kita saja ni Saya duduk-duduk di sini Menunggu saya punya maisis Dari tadi sudah hilang Dan dapat dikesan lah Kedudukannya Dah tahu Antara dia beli sayur kah Antara dia beli ikan kah Ataupun dia beli apa-apa juadah Kira mau bawa lagi ke satu lokasi Di tempat jual juadah berbuka lah Sekarang ni mau dekat jam berapa sudah Mau dekat jam enam Sekejap lagi akan berbuka Tadi pagi sudah berkerja Jadi petang ni ada kesempatan sedikit Untuk membeli juadah lah Di kawasan Jarak dari rumah sampai pergi sini Mengambil masa adalah 40 minit lah Dari rumah saya Memang agak jauh Saya guna kendaraan motor saja Santai seperti biasa Ada anjing di belakang Kawasan sini ni Beginilah ni Kawasannya agak suram sedikit lah Sebab hari ini hari Senin Besok hari Selasa Besok baru ramai Jadi hari ini hari Senin Sebelum petang Memang terbagi kepada dua Jualan tamu Jadi di sebelah sana Jadi kami akan serbuk lagi lah Saya berada di tempat lokasi Yang nomor dua kali ni Di tempat bazar Kula Penyok Ini ada buku pandan Di sini pun ada buku pandan juga Sambal mangga Ada sambal mangga Banyak sudah gerai tutup Gak tau dorang tutup ni Sebab habis berjual kah Ataupun dorang tidak beroperasi Seperti biasa Ataupun besok lah Jadi Sunyi rasanya nada miss DIY itu Sebenarnya Jalan-jalan Rindu juga tu sama iya Gelak ketawanya Tapi kalian ni solo lah Buka Soto ada Pisang Aicindol Wah disini ada jagung teh, ais sedap memang kebanyakan jualan sudah habis saya lewat saya lewat tengok, memang habis sudah aduh, habis jualan habis kosong sudah ada mangga lah macam mana kita menjual ni bu 6 ringgit sekilo boleh ke tu, bagilah sekilo bagi sekilo bu 6 ringgit satu kilo biasa jumpa sambalnya saja kali ini jumpa buahnya pula jadi kali ini kita belilah yang buah ada limau ada pisang disini pun pisang tengok saiz lah, dengan harga tapi memang murah-murah saja 5 ringgit satu sisir ada 8 ringgit tengok saiz beli mangga dulu mangga saya sudah beli satu plastik 6 ringgit satu kilo tidak tahu harga ikut buah lah kalau banyak memang agak murah sikit kalau mahal memang mahal lah harganya dikaw sa sini ni dapat untuk membakar lah banyak tutup sudah kawan gerai nya lewat kami pergi tidak apa lah buka rezeki kali ni mungkin di lain masa jika ada kesempatan saya boleh pergi lagi disini untuk melihat jual dah lah tapi kebanyakan sekarang ni gerai sudah tutup hanya membeli jualan yang terakhir lah melo ada tak? ada bagi melo lah cawan satu je? satu je? saya sudah tadi membeli teh ais tapi mau beli lagi itu melo tekak tu macam meminta-minta pula memang dah asing kalau pasal melo memang tidak ketinggalan lah bila menu berbuka puasa kali ni kawasan nya berbeza sangat-sangat berbeza lah banyak sudah tutup saya tertarik dengan laksa pineng ni ada mie mie apa ni? mie kari satu mie kari laksa pineng kali ni mau cobalah try laksa pineng ini laksam satu laksam laksa pineng ini mie kari kak bagi satu kak laksa pineng saat-sa tahir untuk membeli sebelum berbuka memang banyak sudah gerai tutup habis sudah dapatlah buka rezeki saya pada kali ni iya laksa pineng ini sudah tu lima setengah kan harga lima setengah ada juadah juga saya berada di bus stop Mosungkai jadi disini lah lokasi lah dimana berehat sekejap untuk berbuka lah bersama dengan Maisis di tepi jalan dekat bastuk atau dimana ni di kampung bundok di kampung bundok disini oke sungkai dulu saya sungkai di tepi jalan memang air juga yang dihadap dulu lah batal-batal haus batal-batal haus air itu singa-sini sampai setengah sudah memang batal-batal kuat minum kalau puasa ni minum saja lah yang perlulah diutamakan makan tu kemudian jadi berbuka di kawasan kampung bundok kali ni mau jam pun balik kalau pergi rumah memang dah sempatlah berbuka memang lewat lah masak berbuka tu jadi panjang kalau menunggu di rumah baru berbuka jadi minumlah disini singgah lah first time singgah di tempat bus stop berbuka puasa biasa dengan Miss DIY di hari tu di bilik kali ni disini pula memang haus betul-betul air itu singan-sini tidak boleh kalau merambat waktu tempuasa memang condemn memang tidak lagi larat sahabat air pun silah singan paras bukan minum aku jadi jam pun mau dekat akhir sudah bukan malam jadi kami mau berangkat balik lah di rumah saya menyambung sungka bagi yang berbuka puasa selamat berbuka bagi yang sahabat-sahabat yang berada di Sinanjong selamat berbuka juga di mana-mana jua anda berada di Indonesia di Brunei Singapura Semenanjong dan negeri-negeri lain lah terima kasih kerana menonton selamat berpuasa selamat berbuka pada sahabat semua kira di mana berada tetap santai saja tetap misi diteruskan terima kasih kerana menonton sampai kita berjumpa lagi di next episode bersama saya Mahane bye bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati